Halo Sound Engineer Indonesia Samping seputar saya Ada perangkat-perangkat Power Amplifier Kali ini saya akan Menceritakan Tahapan Bagaimana kita bisa Melakukan quality control Untuk sebuah Power Amplifier Dari speaker teman-teman Memang Kalau kita lihat Power Amplifier yang Umum atau Yang memiliki Teknologi fundamental Itu hanya Melakukan sebuah penguatan Sebuah signal Yang kecil Diperkuat Menjadi signal yang audio yang besar Untuk nanti Bisa mendrive Atau Suplai sebuah tenaga Penggerak Dari Loudspeaker Saya akan Coba Sebentar lagi Siapkan semua Perangkatnya Ayo Kita lihat Mengapa Sebuah Teknologi Power Amplifier Antara Power Amplifier Fundamental Dengan power Amplifier D Speaker Berteknologi tinggi Terjadi sebuah perbedaan Yang sangat ekstrim Ini adalah Power Amplifier Dari Loudspeaker RCF Ada cukup banyak Power Amplifier Yang memang Harus Diperiksa Jadi setelah Kita melakukan Perbaikan Itu perlu Adanya sebuah Pemeriksaan Yang memiliki Standarisasi Jadi Kalau hanya Sekedar Power Amplifier Yang Hanya Memperkuat Signal Begitu saja Mungkin Sembarang orang Bisa melakukan Perbaikan Saya harus Menceritakan Kepada Teman-teman Power Yang ada Di dalam Loudspeaker Kebiasaan Daripada Kita semua Tentu Memilih Sebuah Opsi Yang terbaik Dimana Speaker Bisa Dikendalikan Atau Speaker Yang kita Miliki Dikontrol Oleh Satu Power Amplifier Tersendiri Dasar Itu Membuat Teman-teman Memiliki Konsep Dengan Pengaturan Dua Jalan Tiga Jalan Empat Jalan 4 Way 3 Way 2 Way Bukan Hanya Mengendalikan Atau Memisahkan Power Amplifier Begitu Saja Saya Berharap Teman-teman Benar-benar Lebih Dalam Lagi Power Amplifier Di Speaker Kebanyakan Hanya Hanya Memperkuat Saja Tetapi Tidak Ada Adjustment Tidak Ada Pengaturan EQ Apapun Kenyataan Itu Sebenarnya Saya Anggap Itu adalah Konsep Dasar Saja Maka Sekarang Saya Buktikan Kepada Teman-teman Di Dalam Sebuah Modul RCF Setiap Modul RCF Modul Power Amplifier Yang Terbagi Atas Apakah Itu 2W Apakah Itu 3W Maka Ada Sesuatu Yang Dilakukan Di Dalam Penelitian Pabrik Untuk Mengekualisasi Atau Untuk Menghasilkan Sebuah Suara Yang Diinginkan Diperlukan Ekualisasi Lagi Ekualisasi Itu Ya Saya Lihat Tidak Sembarangan Ya Harus Sesuai Dengan Komponennya Ada Yang Pemahaman Yang Mengatakan Kenapa Ya Speaker Aktif Lebih Bagus Daripada Speaker Pasif Ya Karena Pabrik Telah Melakukan Penelitian Sehingga Komponen Dengan Power Amplifier Itu Sudah Cocok Atau Tanda Kutip Dicocokkan Dengan Sebuah Ekualisasi Ya Mari kita Lihat Lebih dekat Lagi Beberapa Contoh Ekualisasi Yang Ada Di Modul Power Amplifier Yang Sedang Saya QC Ya Itu HDL 20A Ayo Kita Mendekat Sekarang Kita Akan Mulai Masukkan Input Ke Modul Power Amplifier Kita Saya Mengambil Power CC Power Amplifier Di High Frekuensinya Oke Kita Akan Bisa Lihat Sekarang Nah Hasilnya Oke Kita Masuk Di High Frekuensinya Bahwa High Frekuensi Yang Rata-rata Teman-teman Melihat Dalam Sebuah Analisa Power Amplifier Konvensional Biasa Ini Flat Begitu Saja Di HDL 20A Itu Ada Ekualisasi Yang Harus Dilakukan Ekualisasi Ini Dilakukan Untuk Menyesuaikan Dengan Komponennya Jadi Tidak Bisa Kalau Flat Begitu Saja Tidak Mudah Untuk Kita Bisa Memperbaiki Sebuah Power Amplifier Dari Sebuah Loudspeaker Dimana Kita Tidak Tau Rahasia Daripada Pabrikan Tidak Mungkin Sebab Tidak Mungkin Hanya Sekedar Bunyi Dan Bunyinya Flat Jelasan Engineer Sekarang Ini Satu Contoh Yang Saya Bisa Tunjukkan Pada High Frequency Saya Simpan Terlebih Dahulu Ayo Sekarang Kita Lihat Low Frequency Kita Akan Pindahkan Output Ke Low Frequency Kita Akan Aktifkan Oke Ah Ternyata Low Frequency Berbeda Berbeda Ya Tidak Flat Juga Sebuah Pembuktian Sekali Lagi Untuk Teman Teman Semua Kenyataannya Bukan Hanya Sekedar Power Amplifier Yang Ya Di Set Crossover Point Flat Begitu Saja Di Dalam Sebuah Active Speaker Line Array Active Speaker Ternyata Ada Ekualisasi Ekualisasi Setiap Tombol Yang Ada Di Power Amplifier Itu Memiliki Fungsi Yang Tersendiri Coba Kita Buktikan Ini Kita Memilih Dengan Apa Namanya Cluster Atau Komposisi Speaker Yang Banyak Jelas Ya Sekarang Ya Teman Teman Ya Line Array Hanya Satu Box Saja Lownya Di Boasting Ketika Box Line Array Itu Tambah Banyak Di Dalam Amplifier Ada Penurunan Atau Pengkompensasi Atau Menurunkan Karakter Lownya Sebab Lownya Setelah Terkopel Dari Beberapa Line Array Tersebut Sebuah Pembuktian Power Amplifier Untuk Lownya Bukan Hanya Memikirkan Tentang Crossover Point Artinya Crossover Point Ini Bukan Hanya Itu Saja Jelas Sekarang Ya Berarti Ada Proses Ekualisasi Dari Tiap Bagian High Frequency Low Frequency Ada Ekualisasi Satu Box Speaker Dengan Dua Box Speaker Akan Berbeda Ekualisasinya Ini Buktinya Tadi Saya Akan Tunjukkan Oh Ada Perbedaan Semakin Empat Berbeda Lagi Dua Berbeda Lagi Sepuluh Berbeda Lagi Jelasan Engineer Indonesia Inilah Pembuktian Sekali Lagi Saya Akan Tunjukkan Betul Crossover Point Akan Sangat Menentukan Tetapi Ekualisasi Ternyata Dilakukan Untuk Mencocokkan Antara Power Amplifier Dengan Loudspeakernya Atau Transducernya Sound Engineer Indonesia Dari Pemaparan Saya Tadi Sebagai Konklusi Yang Harus Dipertimbangkan Sound Engineer Indonesia Yang Pertama Ketika Teman Teman Melakukan Perbaikan Ketika Teman Teman Melakukan Service Apakah Teman Teman Sudah Memiliki Referensi Sekali Lagi Kalau Hanya Power Amplifier Fundamental Dasar Saja Tidak Ada Masalah Karena Tinggal Inputnya Kecil Keluar Besar Sudah Tidak Melakukan Apa Apa Nah Ini Saya Menghimbau Tidak Semua Service Center Atau Lebih Tepatnya Teman Teman Yang Bisa Men Service Itu Memiliki Sebuah Referensi Ya Artinya Ada EQ Ada 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 Dimana Seberapa Besar Frekuensinya Dari EQ Tersebut Level Dari EQ Tersebut Dan Bandwidth Dari EQ Yang Dilakukan Di Dalam Power Amplifier Maka Maka Tidak Heran Dipelajari Oleh Teman Teman Yang Ingin Menservice Yaitu Apakah Equalisasi Yang Ada Di Power Amplifier Teman Teman Khususnya Speaker Active Telah Memiliki Standar Yang Benar Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Memacu Teman Teman Untuk Bisa Belajar Lebih Dalam Lagi Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai